Halo guys video kali ini kami mau ngasih informasi bahwa sekarang Indihome sudah bisa registrasi online ya jadi kalau teman-teman yang belum punya internetnya sudah mencari internet dan mau berlangganan Indihome bisa coba registrasi online caranya teman-teman itu buka ya buka website nanti kami taruh aja linknya di deskripsi ya teman-teman bisa cek di sini sini kami udah bikin yang namanya infografic ya infografic cara pasang Indihome yang ini cara registrasi Indihome ya online ini bisa teman-teman share juga di social media teman-teman kalau teman-teman mau share ya jadi kalau kita klik misalnya daftar linknya yang salah daftar sekarang ini ini akan diarahkan kita ke halaman Indihome pendaftaran registrasi online Indihome nah menariknya di sini menariknya itu di sini itu ada masih ada 1p internet nah sementara kan kita tahu nih di beberapa kota 1p internet ini udah dicopot gitu udah enggak ada lagi udah ditiadakan nah mungkin teman-teman bisa coba yang mau berlangganan internet ya internet only ya hanya internet aja misalnya di kotanya itu di teman-teman teman-teman datang ke Plaza Telkom itu enggak ada lagi yang 1p teman-teman bisa coba daftar ini melalui online karena ini kan online langsung masuk ke sistem pusat mereka teman-teman bisa coba daftar saya juga mau coba rencana mau yang 50mbps ini semua saya daftarkan ya ya 50 lalu saya mau ngambil yang satu penya nah yang ini ini kena Kenapa saya bilang ini sangat bagus ya karena disini satu petu yang 50mb 50mbps itu 320.000 perbulan berbeda kalau teman-teman itu daftar yang 2p itu yang harganya kan kalau 50mbps gas yang 2p itu yang misalnya kita pakai internet TV itu harganya 600.000-10000 nah ini udah masuk diskon biaya PSB ya mana bisa coba daftar bisa enggak kita daftar yang 1p sehingga kita bisa kalau kita hanya hanya butuh internet aja ya kita bisa dapat harga internet lebih murah gitu diproses enggak sama Indy home yang dilokasi kita ini kami juga ada rencana ini mau mau coba pasang kena kalau kami ke Plaza Telkom biasanya langsung dibilang nggak ada gitu yang yang satu penuh udah dihilangkan gitu Nah kalau ini kemarin saya mencari ternyata di online itu kan bisa registrasi nanti link registrasi kami kami taruh deskripsi kalau ini bisa dan diproses berarti kita bisa daftar dari online aja gitu karena info yang kami dapat kalau kita daftar dari online prosesnya itu langsung cepat Kenapa diproses langsung dari orang pusat langsung dari pusat itu meneruskan ke daerah gitu di lokasi kita Nah itu bisa lebih cepat prosesnya dan pasti diproses dan pasti diproses Nah kalau di sini masih ada tersedia kan berarti harusnya diproses dong Nah ini bisa jadi solusi ya karena kalau kita langsung pengalaman kami langsung ditolak ya jadi kita akan diarahkan ke yang ini ke 30 mbps bahkan yang 20 mbps itu nggak ada yang 30 mbps dan 1p nggak ada yang ada tuh 2p misalnya internet telepon atau 3p internet telepon sama TV nah ini kan harganya mahal misalnya 30 mbps aja kita harus bayar segini kan 355.000 perbulan berbeda kalau kita yang tadi 50 mbps kita pakai yang 1p internet aja tidak pakai TV tidak pakai telepon ya kita hanya bayar 320.000 Nah itu teman nanti bisa coba yang sedang mencari internet sedang mau daftar dari indium nanti link deskripsi kami taruh di deskripsi ya ini tinggal teman-teman isi teman-teman isi isi datanya seperti data diri nanti kita akan ditelepon langsung setelah teman-teman submit dari sini nanti kurang dari 24 jam lah teman-teman langsung dihubungi oleh petugas indium resmi dan nanti akan langsung dikonfirmasi mengenai paket internetnya dan alamat pemasangannya nanti kalau teman-teman yang udah coba ya yang udah coba yang di daerahnya itu tidak ada lagi tersedia internet 1p bisa tulis kolom komentar kalau memang diproses kalau memang mereka mau proses ya Oke demikian videonya mengenai cek pendaftaran online indihome semoga bermanfaat semoga bisa diterapkan trik ini ya mudah-mudahan bisa gitu kalau bisa kan lebih 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 bagus karena kita lebih hemat Oke Oke demikian videonya sampai ketemu lagi guys thank you dan sampai jumpa di video